Master Shab hari ini, saat top 9 memasuki galeri, sebuah misteri box sudah terpampang di masing-masing bands. Tak lama ketiga juri memasuki podium, dan memberikan arahan bahwa challenge hari ini ada di sebuah misteri box. Dan mereka disuruh membukanya. Dan ternyata isinya adalah silky tofu, mereka harus membuat dessert dengan tofu tersebut selama 45 menit. Dan hasil hidangan Ju membawa kemenangan di challenge pertama, dan lolas ke babak selanjutnya. Scene berganti ke challenge yang kedua. Saat peserta memasuki galeri, ada sebuah buah keranjang belanja di depan podium. Ternyata di challenge kedua ini, ketiga sep akan berbelanja masing-masing tiga bahan. Dan mereka harus mengolah bahan-bahan tersebut. Dan para peserta terlebih dahulu harus mengambil kartu undian. Untuk menentukan, mereka akan memasak di keranjang mana saja. Dan ini isi keranjang sep Juna. Ini isi keranjang sep Renata. Ini isi keranjang sep Arnold. Dan ini hasil hidangan para peserta di challenge kedua ini. Dipa, dan ini hasil masakannya. Saya suka hidangan ini. Ini umami. Konsep kamu saya suka sekali. Mayo-nya coba tambahkan lagi. Yogit, dan ini hasil masakannya. Ini bagus. Hidangan ini konsepnya bagus. Petingnya juga bagus. Belinda, dan ini hasil masakannya. Rasanya lumayan coba tambahkan asin lagi. Perpaduan kamu bagus. Hanya ini agak becek. Mix, dan ini hasil masakannya. Ini konsepnya bagus. Tapi herb dan krep kamu kurang. Dan setelah 4 orang dipanggil ke depan. Ternyata yang dipanggil ke depan adalah 4 orang terbaik. Sementara yang tidak dipanggil otomatis masuk ke pressure test. Scene berlanjut ke babak pressure test. Di babak ini terdapat 5 lid tersembunyi yang ternyata isinya adalah bahan-bahan berbau menyingat dan ini. Bahannya. Lid pertama rebun. Lid kedua peti. Lid ketiga jengkol. Lid keempat terasi. Lid kelima durian. Mereka harus mengolah minimal 2 baha selama 60 menit. Dan ini hasil hidangannya. Nata, perpaduan rebun dan durian. Platingan bagus. Perpaduan bahannya pas. Seasoning garam kamu kurang. Coba tambahkan spicesnya. Kiki, perpaduan rebun dan durian. Kuah sotonya sangat bagus. Cuman potongan rebun kamu kurang cantik. Hidangan ini sangat kompleks bagus. Haris, perpaduan peti dan terasi. Persentasi bagus. Rasanya bagus. Terasi dan petinya blends. Cuman nasi kamu harusnya lebih baik. Theo, perpaduan peti dan durian. Ini enak saya suka. Manisnya pas. Cuman peti kamu pengolahan salam. Coba tambahkan saus di dessert kamu. Sekarang saatnya ketiga juri menentukan siapa yang akan tereliminasi. Sayangnya Theo harus tereliminasi di episode ini. See you on top, Theo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.